Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Meskipun para bupati di Karzenan Banyumas adalah pejabat di bawah pemerintah kolonial Belanda Maka ketika mereka diangkat sebagai bupati, mereka mendapatkan gelar Kanjeng Raden Temunggu KRT atau bisa juga Raden Temunggu Jadi Raden Temunggu ini adalah gelar yang sesuai dengan jabatan seorang bupati Nah, berbeda nanti dengan bawaan bupati seperti Medana misalnya Maka Medana akan mendapatkan gelar Nabi Yang disematkan sesuai dengan daerah Lungguhnya Nah, para Raden Temunggu ini Akan mendapatkan semacam penghargaan atau kenaikan pangkat Biasanya akan disusul dengan gelar Adipati Jadi kalau sudah bergelar Kanjeng Raden Temunggu Akan meningkat menjadi Kanjeng Raden Adipati Sehingga berubah dari KRT menjadi KRA Nah, tetapi kemudian hal itu akan meningkat lagi dengan gelar Arya Jadi penyebutannya adalah Kanjeng Raden Adipati Arya Dan kemudian disusul dengan nama diri Dari orang yang mempunyai gelar itu Nah, kemudian gelar KRAA Ini merupakan suatu gelar yang memberikan semacam peluang bagi orang ini Untuk mendapatkan gelar Pangeran Jadi gelar Pangeran akan bisa diraih oleh orang ini Setelah mendapatkan gelar Kanjeng Raden Adipati Tapi hampir sebagian besar Bupati di KRT hanya sampai Kanjeng Raden Adipati Arya saja Jadi yang mencapai sebagai gelar Pangeran itu hanya dua orang saja Yaitu Pangeran Arya Mertadirja ketiga dan Pangeran Arya Banda Subrata Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelihatannya gelar Kanjeng Raden Adipati Arya Ini merupakan puncak yang wajar dari seorang Bupati Yang prestasinya sebenarnya ada Seperti pada umumnya Jadi artinya pejabat-pejabat itu adalah yang dianggap mempunyai kemampuan yang biasa Atau prestasi yang biasa Nah, sehingga mereka kecenderungannya hanya sampai kepada Kanjeng Raden Adipati Arya saja Dan tidak meningkat menjadi Kanjeng Pangeran Arya saja Jadi itulah yang terjadi ya Meskipun Bupati-Bupati di Karstenan Paling Mas adalah Berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonal Belanda Dan terlepas dari kekuasaan keraton Jawa Terutama Kasunanan Surakarta Tetap saja Belanda menggunakan Atau memberikan gelar-gelar yang sama Seperti yang diberikan oleh Kasunanan Surakarta kepada Bupati-Bupati bawahannya itu Dan hal itu menunjukkan bahwa telah terjadi semacam transformasi ya Politik ya Bahwa Belanda juga menerapkan birokrasi Jawa ya di dalam pemerintahan mereka itu Dan rupanya itu pun juga tampaknya juga dipengaruhi oleh sistem birokrasi Karena Belanda ini merupakan suatu kerajaan ya Jadi kerajaan Belanda Sehingga mereka pun sebenarnya mempunyai pengaruh ya terhadap sistem kerajaan Yang kemudian menopang ya Pemerintahan kolonial India Belanda di Indonesia ini Dan akhirnya nanti juga akan mendapatkan pengargaan seperti bintang-bintang tadi Yang diberikan oleh wangsa yang sedang berkuasa di negeri Belanda Ya khususnya wangsa Oranye Nassau Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!